Intro Mantan Ketua DPRD Jawa Barat periode 2009 hingga 2014 Irfan Suryanagara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dengan modus bisnis SPBU Tanya Irfan bereskrim Polri juga menetapkan istrinya Endang Kusumawati sebagai tersangka Hal ini dibenarkan oleh Kabak Pendum Humas Polri Kombas Nurul Azizah Pada Sabtu 12 November 2022 Nurul menuturkan Irfan dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan korban berinisial SG Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan serta tindak pidana pencucian uang selama periode 2014 hingga 2019 Dijelaskan Nurul keduanya diduga melakukan penipuan dengan cara menjanjikan kerjasama dalam pembelian dan pengelolaan SPBU Kedua tersangka juga sempat membujuk korban untuk membeli tanah dan rumah sebagai tempat tinggal karyawan SPBU Namun korban tak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh tersangka Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp77 miliar Dalam kasus ini penyidik juga telah melakukan sejumlah penyitaan barang bukti Di antaranya 4 unit SPBU di Karawang, Kota Cirebon, Sukabumi, dan Pelabuhan Ratu Kemudian penyidik juga menyita 2 unit rumah milik tersangka yang terletak di wilayah Bandung dan Cimahi 1 unit villa di Sukabumi dan 1 bidang tanah di Kabupaten Sukabumi Nurul mengatakan pihaknya telah memblokir 7 rekening bank milik tersangka Selain itu pasangan suami istri tersebut saat ini juga telah ditangkap dan ditahan oleh penyidik Baris Kripolri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!